Ini jadi muncul pertanyaan Ustadz Apakah memang Kesan terburu-buru ini Juga Indikasi dari masyarakat Yang tidak diajak ngobrol Dalam tanda kutip tidak diajak ngobrol itu Tidak cukup banyak rentang Waktu yang masyarakat itu tahu Atau diberitahu oleh Pemerintah akan jadinya Pemindahan ibu kota ini Jadi dikesankan Memang diburu-buru Ya itu jelas itu Karena rencana pemindahan ini sama sekali ya Tidak memiliki dasar kajian Kelayakan yang layak Seperti aspek Kemaslahatan Tanahnya itu tanah Mangrove, penyerapan Airnya itu rendah Potensi Banjir besar Alasannya mau pindah dari Jakarta Salah satunya karena banjir Di sana itu kemungkinan banjir lagi Lalu keselamatan dan kedaulatan Manusia dan non-manusia Ini juga tidak diperhitungkan Kemudian Ya cenderung dipaksakan Sehingga berpotensi menghancurkan Dan menghilangkan ruang hidup masyarakat Banyak masyarakat lokal sekarang kan Orang daya atau orang Yang berlatusan tahun ya tinggal di sana Itu menggantungkan hidupnya ya Selain nelayan tadi Ada yang memang berkebun Ya kan Berkebun di lahan-lahan Baik yang atas nama sendiri Maupun lahan-lahan konsesi Konsesi yang tidak dimanfaatkan Itu potensi masyarakat lokal Yang akan mengalami Masalah ekonomi itu sangat besar Ya ambisi sih bagus Karena di awal Ini lucunya ya Di awal saya baca tadi Awal 2019 itu kan Presiden Jokowi itu kan seperti Memberikan mimpi Dia berangan-angan Bisa dicek nanti di Apa namanya Media-media nasional ya Yang ada di online ya Saya baca di DT News Sama di Penama Republika Presiden Jokowi menyatakan Ya awal 2019 Ibu kota baru ini Yang namanya Nusantara Dari nama aja sudah bermasalah Nusantara itu maksudnya kan Dulu Kalau dulu Nusa itu ya Luar Jawa Masa maja disebut Nusantara itu Di luar Jawa Tapi sekarang kan disebut Nusantara itu ya Jaringan masyarakat Melayu ya Yang meliputi Indonesia Malaysia Singapura Filipina Selatan Thailand Selatan Ya kan Itu kalau dijadikan nama Bukuta Ya Itu terlalu maksa Ya Dikritik juga oleh Sejarawan Malaysia Ya kembali ke tadi Jadi Itu memang terkesan Dipaksakan Ya kan Senjokowi Berangan-angan katanya Ibu kota baru ini Akan Menjadi Ibu kota terbaik Di dunia Lebih baik Dari Dubai Bayangkan Ya kalau Ya kita kan Belum pernah ke Dubai Lihat di Youtube aja Dubai itu ya Karena memang Mereka kelebihan uang Jadi membangun kota itu Dirantang untuk 100 tahun ke depan Ya gedung-gedung Kemudian fasilitas-fasilitas Ya pulau-pulau juga dibuat Pulau-buatan ini bukan Bukan reklamasi seperti kita Jadi Fasilitas modern Sehingga Dubai kan menjadi Semacam Singapuranya Arab Ya kalau angan-angan Tinggi Cita-cita tinggi ya boleh Tapi ya harus Ngaca Ya harus lihat ini ya Swapnya kan harus lihat Masa Kalau mau membangun Kayak Dubai Itu terlalu berlebihan Dengan Fakta di lapangan Seperti ini Ya kan Kondalanya banyak Begitu Padahal Memaksimalkan Jakarta Sambil membangun Bertahap itu Opsi terbaik Ya kan Ya itu yang reklamasi Ini harus diambil Alih aja Pemerintah pusat Ya dibangun Apa namanya Khusus PNS Atau ASN Itu disitu Sehingga mengurangi beban Kan ini dekat Orang mau pindah Jakarta Ke Kepulauan seribu Atau reklamasi Pulau-pulau reklamasi Ya Bisa dibuat Seperti Belanda Dananya kesitu aja Ya kan Ya kalau Ibu kotanya Di Kalimantan Masa UI Ya Mau pindah Kalimantan Ibu kota kan harus Identik dengan Kampus terbaik Ya kan Pendidikan terbaik Apa yang bisa Pindah itu UI Kemudian SMU SMU nya Ya Sulit itu Memang ini harusnya Jangka panjang Bukan hitungan Sepuluh tahun Ya Seperti di Amerika aja Butuh empat puluh tahun Begitu loh Ya kan Kok kita Yang dengan hutang Yang hampir 7 ribu Triliun Yang kecilannya aja 500 triliun Dan bunganya Lalu lagi Itu Gak masuk akal Begitu loh Selain memang Ambisi besar Ya Tapi tenaga Tak mampu Ya Ya